Cara menghilangkan bulu di wajah bulu pada bagian wajah tentunya akan membuat penampilan kita menjadi buruk, terutama apabila kamu adalah seorang wanita. Bagi pria sih, bulu dapat membuat terlihat semakin garang dan maco, tetapi bagi perempuan itu adalah bencana. Sebenarnya baik wanita ataupun pria itu pada dasarnya memiliki bulu, cuma bedanya ada yang terlihat jelas dan ada pula yang halus. Cara menghilangkan bulu di wajah secara alami bulu dapat membuat wanita kurang menarik bagian tubuh yang sering tumbuh bulu. Tidak hanya bagian wajah saja yang mengalami pertumbuhan bulu atau rambut, akan tetapi beberapa bagian tubuh lain juga sering mengalami pertumbuhan bulu. Semua itu tergantung dari gen dan susunan DNA yang ada dalam tubuh kita masing-masing. Ada pun bagian tubuh yang sering tumbuh bulu antara lain, bagian kemaluan bulu ketiak bulu kaki dan tangan punggung, dan masih banyak lagi. Penyebab tumbuhnya bulu di wajah Munculnya bulu pada bagian tubuh tertentu seperti wajah, kaki, dan sebagainya bukan kebetulan begitu saja. Beberapa kondisi tertentu bisa menyebabkan bulu menjadi tumbuh secara lebat, beberapa penyebab pertumbuhan bulu pada wajah antara lain. Kondisi hormon Bulu dapat tumbuh tergantung dari kondisi hormonal seseorang. Apabila kamu puber, maka kemungkinan besar bulu akan mudah tumbuh. Genetik atau keturunan, coba lihat apakah ayah atau ibu kamu memiliki bulu pada bagian tubuh tertentu. Nah apabila benar, maka bulu yang kamu berasal dari susunan gen DNA mereka. Terlalu sering mencukur rambut, mencukur sebenarnya dapat membuat bulu lebih cepat tumbuh. Bahkan bulu kamu akan tumbuh lebih tebal dan menghitam. Cara alami menghilangkan bulu di wajah yang permanen dan tahan lama. Tentunya pertumbuhan bulu pada bagian wajah membuat kita kurang merasa percaya diri bukanlah tidak perlu cemas, karena pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi beberapa tips menghilangkan bulu di wajah. Penasaran? Simak informasi selengkapnya berikut ini. Cara menghilangkan bulu di wajah secara alami Cara menghilangkan bulu di wajah dengan kunyit 1. Masker pepaya Pepaya merupakan buah yang cukup terkenal dengan kandungan papain dan serat. Kandungan tersebut dapat membantu melancarkan sistem pencernaan tubuh kita dan mencegah adanya infeksi usus. Dalam dunia kecantikan pepaya sangatlah baik untuk merawat kulit dan menghilangkan bulu di wajah. Namun agar hasilnya maksimal, lebih baik kamu gunakan pepaya yang masih mentah berwarna hijau. Sebab pepaya mentah mengandung senyawa papain tinggi, di mana kandungan tersebut dapat menghambat pertumbuhan bulu halus pada bagian wajah kamu. Cara menghilangkan bulu di wajah dengan pepaya Siapkan terlebih dahulu buah pepaya mentah secukupnya Haluskan buah pepaya tersebut dengan menggunakan blender setelah halus, campurkan dengan bubuk kunyit hingga terbentuk pasta. Gunakan campuran kedua bahan alami tadi sebagai masker wajah. Tunggu sekitar 20-30 menit agar masker bekerja secara optimal setelah itu bilas dengan air hangat hingga bersih. 2. Kunyit Kunyit atau sering disebut oleh orang Jawa dengan sebutan kunir, merupakan rempah asli Asia Tenggara yang sudah digunakan sejak zaman dahulu oleh Nien Ekmo Yang. Orang dulu menggunakan kunyit untuk memasak dan memberi warna makanan secara alami. Setelah dilakukan penelitian, ternyata kunyit juga cukup efektif untuk mengatasi bulu di wajah secara alami. Para ahli mengungkapkan bahwa kunyit mengandung senyawa curcumin yang dapat menghambat pertumbuhan rambut halus pada bagian wajah. Cara menghilangkan bulu di wajah dengan kunyit Siapkan kunyit secukupnya saja. Haluskan kunyit tersebut dengan cara memarutnya lalu peras parutan tersebut hingga menghasilkan endapan-endapan. Inilah yang kamu gunakan sebagai maskeroleskan secara merata setelah mandi, lalu gosok-gosok 5 menit setelah itu. Bilas dengan menggunakan air hangat hingga bersih selain dapat membantu menghilangkan bulu di wajah, perawatan di atas juga dapat membantu memutihkan kulit secara alami, menghilangkan bekas jerawat, dan masih banyak lagi. 3. Skrup Gula Pasir dan Lemon Pernahkan kamu mendengar skrup gula? Skrup gula pasir ini sering digunakan untuk memerahkan bibir secara alami. Sebab butiran-butiran kasar dari gula pasir dapat membantu mengangkat sel kulit mati penyebab bibir menghitam. Akan tetapi selain dapat memerahkan bibir, butiran-butiran tersebut juga dapat membantu mengangkat bulu-bulu halus pada bagian wajah kamu. Jangan lupa campur dengan vitamin agar hasilnya semakin maksimal. Cara menghilangkan bulu di wajah dengan gula pasir Pertama siapkan terlebih dahulu 3 sendok makan gula pasir kasar dan 2 sendok makan air perasan vitamin campur kedua bahan tersebut tapi usahakan jangan sampai gula terlarut atau hancur langsung saja gosokkan campuran antara gula dan air vitamin secara perlahan ke seluruh bagian wajah. Usahakan menggosok dengan gerakan memutar dari bawah sampai ke bagian atas setelah menggosok selama kurang lebih 10-15 menit. Bilas dengan air hangat hingga bersih. Ada baiknya cara di atas kamu lakukan setelah selesai mandi. Karena setelah mandi, biasanya wajah dalam keadaan bersih, sehingga bulu-bulu halus bisa diangkat secara maksimal. 4. Madu, lemon, dan gula Pernahkah kamu melakukan waksing? Waksing adalah cara menghilangkan bulu secara permanen yang dilakukan dengan menggunakan bantuan kain perekat. Nah untuk perekatnya tersebut, kamu dapat mencampurkan madu bersama dengan vitamin dan gula. Campuran ketiga bahan tersebut akan berubah menjadi mirip lem yang cukup lengket, sehingga kamu cukup menariknya saja semua bulu akan rontok dengan sendirinya. Cara menghilangkan bulu di wajah dengan madu, lemon, dan gula. Siapkan madu sebanyak 4 sendok makan, air refinement 2 sendok makan, dan gula 3 sendok makan. Campurkan ketiga bahan tersebut, kemudian panaskan hingga terlarut secara sempurna. Ketika memanaskan jangan tambah dengan air apabila telah terbentuk semacam perekat, oleskan secara merata ke seluruh bagian wajah diamkan sekitar 10 menit, kemudian tempelkan kain lalu tarik dengan gerakan mengarah ke atas. Jika sudah, bilas dengan menggunakan air hangat hingga bersih. 5. Putih telur Putih telur merupakan sumber protein hewani yang cukup tinggi. Putih telur ini sangatlah bermanfaat untuk menghilangkan kutu dan menghilangkan panuan. Namun selain itu, kandungan mineral alami dalam putih telur ternyata juga cukup efektif untuk membantu menghilangkan bulu di wajah, menghilangkan bulu kemaluan, kaki, dan kumis. Cara menghilangkan bulu di wajah dengan putih telur Pertama campurkan putih telur dari 1 butir telur ayam bersah 1 sendok makan gula pasir setelah terlarut. Gosokkan campuran tersebut secara lembut dan perlahan pada bagian wajah yang berbulu diamkan sejenak sekiranya 30 menit agar bekerja secara maksimal terakhir. Bilas dengan menggunakan air hangat hingga bersih secara sempurna. Mitos tentang bulu halus di wajah yang wajib Anda ketahui. Tumbuhnya bulu pada bagian wajah atau sering disebut facial hair, terkadang membuat beberapa mitos bermunculan. Padahal faktanya tidak semua mitos mengenai bulu itu benar. Apa saja kah itu? Mencukur dapat membuat bulu lebih tebal. Faktanya, pada dasarnya rambut atau bulu kita tumbuh dengan bentuk meruncing pada bagian ujung. Sedangkan pada bagian akarnya tebal. Apabila bulu tersebut dipotong pada bagian dekat akar, maka akan nampak lebih tebal. Sehingga mitos di atas kurang benar. Waxing dapat membuat pori besar dan kulit rusak. Faktanya, waxing sebenarnya tidak membuat pori menjadi besar dan kulit rusak sebab setelah penarikan bulu-bulu, pori yang bersifat elastis pada dasarnya akan kembali ke bentuk semula. Menghilangkan bulu di wajah dengan laser merupakan cara aman dan efektif. Faktanya, memang tidak ada yang mengklaim bahwa laser itu berbahaya. Laser pada dasarnya bekerja untuk menghilangkan pigment hitam pada bagian wajah, termasuk rambut. Namun apabila laser digunakan pada orang berpigment kulit hitam, bisa jadi akan sangat berbahaya. Karena laser dapat menimbulkan flek hitam dan munculnya luka berwarna putih. Wanita dengan jenis kulit berminyak lebih cenderung memiliki bulu lebat. Faktanya, tidak benar demikian, sebab bulu sendiri muncul bukan terjadi karena pengaruh kelenjar minyak, akan tetapi karena genetik dan sistem hormonal dalam tubuh kita. Bleaching, menghilangkan pigment warna bulu, untuk wajah dapat meninggalkan efek dark spot atau noda hitam. Faktanya, bisa jadi, mengingat bleaching bulu berbeda dengan bleaching kulit. Proses bleaching bulu menggunakan bantuan oksidasi, sehingga menyebabkan peradagangan kulit atau inflamasi. Seseorang yang memiliki bulu lebat lebih cenderung memiliki nafsu seksual lebih tinggi besar. Faktanya, tidak benar. Munculnya rambut atau bulu pada pria disebabkan karena hormon androgen, sedangkan pada wanita disebabkan karena pengaruh progesteron. Sehingga tidak ada kaitannya dengan seksual. Makanan dapat mempengaruhi lebatnya bulu di wajah. Faktanya, tidak ada makanan yang mempegarui pertumbuhan bulu pada wajah karena pada dasarnya bulu dapat tumbuh karena adanya pengaruh hormonal. Wanita hamil sebaiknya tidak mencukur bulu, karena dapat membuat janin mengalami gangguan. Faktanya, mencukur sebenarnya sangat aman untuk ibu hamil dan tidak membuat janin terganggu. Namun untuk penggunaan krim, tunggu dulu. Bulu rambut di wajah membayakan dan harus cepat hilang. Faktanya, mitos tersebut salah. Bulu sebenarnya bukan sebuah masalah yang membahayakan jiwa atau nyawa seseorang. Cuman, bulu wajah yang banyak dapat membuat kita merasa malu, terutama untuk seorang wanita. Bagaimana, tertarik untuk mencobanya? Seperti itulah cara menghilangkan bulu di wajah secara alami yang cepat dan permanen. Cepat yang saya maksud di sini tidak sehari langsung hilang, tetapi perlu juga perawatan secara rutin agar kamu mendapatkan hasil maksimal. Biasanya hasil perawatan akan terlihat sekitar satu bulanan, dengan syarat penggunaan rutin minimal satu kali sehari. Semoga dapat bermanfaat dan selamat mencoba perawatan di atas di rumah. Salam